Halo kembali lagi di channel gue ya dan kita bermain game PKXD Oke temen di video kali ini aku mau beli Armor ya Armor Bear atau Armor beruang ya warna pink dan itu dijual pakai koin ya ini sudah aku kasih tahu rasanya di awal video yang secret box waktu update pertama kali anniversary yang keempat PKXD ya nah disini kita langsung cek aja temen ya kita turun 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 kita cari ya Armor Bear nya temen ya Nah yang ini nih Nah ini temen ya jadi sisa baju Prisaneon sama update baju baja yang aku belum punya temen ya ih lumayan ya ini Bear Armor ini kalau nggak salah dulu itu dijual harganya 200 games ya dan aku memang nggak ada beli dan belum tertarik pada saat itu cuman karena aku berprinsip kalau misalnya ada kostum atau Armor atau dekorasi yang dijual pakai koin itu langsung segera dibeli ya temennya Nah ini aku mau beli Bear Armor harganya 123456 ya ini buat teman-teman yang belum bisa baca nominal ini harganya 100.000 koin ya temennya nih ya ini harganya 100.000 koin temen-temen nanti dapat sepatu dapat sarung tangan dapat helm dapat celana dan juga dapat baju ya Oke langsung kita beli aja 100.000 ya ini langsung kita klik temennya enggak usah nunggu lama-lama takutnya nanti dirubah menjadi games lagi pusing dan ini nambah-nambah ini ya buat nambah koleksi armor co ya oke ini dapat sepatu dapat sarung tangan dapat helm ya terus dapet celana dan juga dapet bajunya yes lengkap ya temennya sisa baju Prisaneon sama maaf di baju baja dan baju presenimda semoga nanti di jual pakai koin ya semoga aja nanti hahaha tapi kayaknya nggak mungkin deh tapi semoga nanti di next update paling nggak dimurah-murahin lah ya atau paling nggak dikasih diskon ya Oke langsung kita klik di sini ya kita langsung klik profil terus kita cari yang armor di sini temennya Nah langsung kita cari mana armor itu nah ini ini dia armornya sekilas kalau aku lihat ini armornya bentukannya kayak lebih ke perempuan ya atau ke cewek ya karena dia gambar beruang gitu warna merah ya terus beruangnya sih memang agak ini ya agak sangar sih bentukannya tapi ini kayaknya lebih ke kostum perempuan ya temen dari bentukannya nih tapi kalau misalnya keliru ya mohon maaf ya Oke kita langsung coba aja ya temennya di sini kita kita lihat ini kalau misalnya kita jalan wuh dapet stiker W lumayan nambah stiker juga nih pelukan beruang kita klik semoga enggak error ya Yes enggak error ya Yes lumayan nambah-nambah stiker asik kasih kasih pelukan beruang pakai bear armor satu set lumayan ya kalau ada yang nanya loh Bang ini kan armor lama Bang Iya armor lama tapi yang dilihat itu penjualannya ya ini dijual pakai koin ya makanya aku baru beli temennya kalau kemarin pakai games aku belum beli karena memang aku nggak tertarik cuman aku ini ya bernasar kalau misalnya ada kostum atau ada armor atau ada apapun yang dijual pakai koin dan dulu dijual pakai game atau dijual pakai duit asli ya langsung dibeli nah ini makanya aku langsung beli temennya Oke disini aku juga mau langsung review ya aku mau lihat-lihat terus kalau kita jalan lompat yang ini dia ada warna bintik-bintik gitu ya warna bintik-bintik pinknya pink atau merah sini sebenarnya warnanya kayaknya merah tapi kayak campur pink gitu ya temennya nih ya Oke terus ada bintik-bintiknya gitu bintik-bintik kayak bintang ya bintang warna pinknya terus kalau kita lompat lompatannya kayak ini kayak armor space ya temennya jadi kayak lompat kayak kayak lompat di bulan gitu loh kayak gravitasi nol gitu ya nih ya jadi ini asik sih tuh asik ya temennya ya oke nah sekarang kita coba ya tapi kita cobanya di dalam ini aja deh ya di dalam SD champion tapi di SD champion ini kita nggak bisa pakai anu ya nggak bisa pakai skill cuman kalau temen-temen tahu booknya ya sepertinya booknya sama aja kayak cara-cara yang terdahulu cuman di sini biar nggak apa-apa lah ya kita pakai biasa aja kita langsung main armornya di sini ya kita coba pakai SD champion walaupun nggak bisa pakai skill tapi paling nggak kita tahulah skillnya lompatan tadi ya lompatan kayak gravitasi gitu terus untuk jalannya juga standar ya jalannya nggak terlalu kencang standar aja cuman di sini kekuatannya terletak di lompatannya itu ya Oke kita langsung main masuk ya ke dalam ingamenya di sini let's go meteor meteor Flickr ya yang pertama kita ada permainan meteor Flickr kita menghindari aja ya Nah di sini tipsnya remennya di sini teman-teman hindari meteor jatuh atau hindari yang tanda-tanda target yang merah ya walaupun di awal-awal memang nggak terlalu besar cuman nanti kalau sudah waktunya hampir menipis itu dia ininya enggak beraturan ya terus juga nanti ledakannya itu ya itu bisa lebih besar Nah terus teman-teman kalau misalnya masuk keledakan kayak gini jalan kalian lambat jadi usahakan teman-teman jangan sampai masuk ya jangan sampai masuk ke dalam lubang yang dari hantaman meteor karena jalan teman-teman nanti jadi lambat dan itu menghambat kalian takutnya nanti kalian diserang sama target-target ini ya teman-teman ya Oke uh hampir kena hampir wih Oke mantap sekali Armor Bear ini ya hahaha Oke next selanjutnya stage kedua itu adalah laser glitch nah tips untuk main laser glitch ini tuh teman-teman paling nggak harus puter-puter kamera kayak gini ya teman-teman harus lihat dimana mulai sinarnya muncul nah nih kayak gini ya jadi teman-teman harus sering-sering gunakan jempol yang sebelah kanan kalian itu untuk puter-puter kamera ya karena itu gunanya untuk melihat posisi dimana lasernya muncul nih kayak gini memang agak pusing tapi mau gimana ya ini kalau misalnya orangnya banyak memang agak pusing tapi kalau misalnya sedikit itu enak ya saya main stumble guys lah ya teman-teman mungkin namanya kalau stumble guys udah jago lah ya udah paham ya ingin namanya gini kalau di stumble guys ini namanya laser ya laser dash ya Oke gampang sisa 3 2 1 yes berhasil mantap Oke level terakhir kayaknya level Maxin ya Maxin si gamingnya ini sama kayak stage stumble guys juga mirip ya cuman di sini aku bilang ini ini lebih sulit karena kenapa kotak kita berpijak itu kecil banget ya Apalagi nanti kalau misalnya orangnya rame Wah malah makin bingung ya Nah di sini tipsnya sama juga ya teman-teman harus puter-puter kameranya lihat dimana balokannya muncul ya jadi ini minigame nya ini harus lebih aktif temen-temen ya jari kalian itu harus lebih aktif yang jempolnya untuk puter-puter kameranya biar kalian lihat posisi balok-baloknya dimana ya kalau di Max ini kan balokan ya Nah kalau yang gliss tadi laser ya kan kalau kalau yang Flickr tadi target ya kan Oke nah ini kayak gini masuk 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 lagi nah sih banyak yang minggu ya hahaha ya selesai ya kita perfect tidak ada berkurang darahnya sama sekali temennya hati kita di atas tuh kan di pojok kiri masih lengkap tiga ya Wih lumayan ini keren si armornya temennya nih lompatnya juga oke sih tinggi ya keren Oke kita langsung keluar aja temennya dan juga juga di sini uangnya cukup gede ya Jadi kalau misalnya kalian main biasa aja tanpa kalian gandakan itu dapatnya 1500 tapi di sini aku enggak gandakan ya cuman kalau misalnya penggara record aku pasti akan tonik lang ya jadi lumayan dapatnya 3000 koin dan ini koin sangat berguna untuk teman-teman kumpulkan karena di saat ini dia peninifersir ini ada salah satu armor beruang yang dijual pakai koin dan mungkin teman-teman perlu koin untuk membeli armor tersebut ya jadi teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir ya ini main ini aja ya main ini terus nanti hadiahnya kalikan dua lumayan dapat 3000 ya di SD champion oke nah sekarang kita coba jalan-jalan lagi ya temennya kita coba jalan-jalan lagi uh ini armornya oke ya Oke nih dan ini armor ini bisa digunakan buat temen-temen yang mungkin kesulitan ngambil ini secret box yang ke ini ya secret box yang ada di atas ini di atas pesawat pesawat yang lewat tadi mungkin kesulitan ya di sini aku juga mau kasih triknya dikit ya tipsnya di sini nih eh loh tembus dulu dulu kok tembus nah temen-temen naik aja ke atas ini ya nih ke atas apa namanya ini di atas warungnya nih loh ya di atas kiosknya ini temen nah kayak gini eh nggak bisa naik temen-temen minum energi lah minuman energi aja dulu ya minuman energi nanti naikkan kayak gitu atau mungkin kalian dari sini nih bisa juga nih Nah dari sini ya Nah tunggu sampai pesawatnya datang mana pesawatnya Nah itu ya jadi nanti temen-temen tinggal ini aja timing timing tuh Bang timing tuh kayak waktu pada saat kalian lompat ke tempat yang kalian tuju ya Nah nih pesawat ini dia mau turun tuh ya ini buat temen-temen yang mungkin bisa beli armor ini dan kesulitan ngambil ininya nih kok kasih triknya kayak gini ya nih Nah pas dia sudah dekat kayak gini teman-teman juga harus ngeceng-ngeceng ya nih kayak gini ini memang agak tinggi ya uh uh jadi ini teman sorry harus pakai minuman ya harus pakai minuman harus pakai minuman biar apa biar lompat tinggi ya jadi dikombinasi ya ternyata nggak bisa ya memang harus dari itu nah kayak gini nih kalian minum ya teman kalian minumnya jangan langsung pas tunggu dekat builder pesawatnya aja ya kayak gitu ya Oke kita simpen aja di sini terus apalagi ya ini armor enak sih ya untuk main-mainan parkour tapi kalau untuk reziran kayaknya kurang ya tapi kalau untuk main parkour kalian punya temen yang builder parkour ini enak sih ya walaupun dia nggak long nggak double jam lompat dua kali tapi paling nggak dia lompatannya tinggi nih dan dia kayak slow mo gitu ya jadi kayak gravitasi nol mantap sih ini lumayan ya Oke jadi udah mulai hampir lengkap armor ku ya yang dijual di toko sisa yang neon sama yang naga nah yang ini udah aku beli dan koleksi armor ku juga sudah bertambah banyak ya hehehe walaupun nggak banyak-banyak amat tapi paling nggak bertambah lah ya hehehe Oke teman-teman jadi langsung aja kalau kalian punya koin beli ya terus nanti kalau misalnya ada yang bilang bang koinku nggak cukup bang main next di champion setelah selesai kali dua lumayan hadiahnya ya Oke teman-teman mungkin sampai disini aja videonya kalau ada tambahan komentar silahkan di komentar dan kalau suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih